ini dia teman-teman saya kedatangan keyboard Samsung Tab S7 ini saya beli di toko hijau teman-teman kita langsung buka aja jebret-jebret-jebret keras ya teman-teman ya Oke kita paksa bongkar paksa bodo amat lah bungkusnya doang ini ya tapi ini sumpah ini keras banget makanya tunik kesel-kesel ya kan kita paksa aja buka jebret nah sudah kelihatan tuh teman-teman nama mereknya kita buang aja bungkus sialan ini nah disini kita bisa kelihatan spesifikasi apalah tadi bengek ya bodo amat kita buka isinya apa ada type ada USB ya teman-teman untuk nge-charge nih ini nah enggak penting gitu ya kita buang lagi nah kita buka dalamnya ada apa sih selain book cover Hai ah kita muter-muterin dulu teman-teman nah kita buka aja langsung lah tadi nah akhirnya ada keyboard ya enggak surpres ya karena emang saya itu beli book cover plus keyboard oke nah sengaja di plastikin dulu teman-teman supaya kelihatan baru ya ke teman-teman semua ya langsung aja deh tanpa basa-basi kita coba eh cocokin dengan tab saya ini nih tab jadul Samsung tab S7 Hai siapa tahu enggak muat ya kalau enggak buat kita komplain kita balikin kalau enggak bisa diretur balikin kita buang aja cuma 700.000 ya teman-teman ya boy tapi ini yang disayangkan nih kayaknya saya harus balikin teman-teman dia enggak ada buat naro pen tabletnya temen-temen saya itu paling suka hilang pen tabletnya Hai bukan pen tabletnya maaf maaf pen pennya suka hilang ya wah ini agak keset nih temen-temen sialan nih karena baru ya karena baru agak-agak set nah udah masuk juga ke sini kita taruh dulu deh nih pennya ngeselinnya takut hilang mana kecil lagi ya Hai ya kampret ngeglinting dia nah masih lagi nah disini karena masih baru ya masih keset masih takut rusak ya teman-teman Hai kita sesuai ternyata magnet itu nempel teman-teman di keyboardnya ya jadi kita nggak perlu khawatir geser-geser apalagi-lagi ngetik ya tetek bengek lah ya oke yang bikin rusuh gitu ya karena dia udah magnetik teman-teman keyboardnya itu Hai nah cakep kan akhirnya cakep juga kan tapi kayaknya gua saya harus buka plastiknya teman-teman ya tapi nanti deh kelihatan baru dulu deh ya Nah kita langsung buka aja YouTube buat nyoba-nyoba ngetik-ngetik teman-teman karena ini keyboard ya karena saya belinya keyboard jadi ini kita coba aja ketik-ketik tospetnya ini gemes ya karena baru jadi gemes gitu nah kita coba ketik-ketik teman-teman Hai ah tai nyata belum dikonekin lupa saya teman-teman kita aktifkan bluetooth Ayo kita coba scan tunggu ya teman-teman ya Hai coba kita scan kita tunggu dulu teman-teman kita tunggu kita pastiin apakah keyboardnya sudah connect ah ini namanya PHP teman-teman ya lama bener untuk connect doang nih Nah coba kita pencet scan lagi teman-teman Oh ya saya beli di toko hijau teman-teman ya nanti harganya ada di link deskripsi ah tai bener ya kok konek ah a few moments later kampret teman-teman ternyata kita lihat buku manual dulu rupanya mengaktifkan Bluetoothnya itu pencet Fn plus C teman-teman teman-teman nanti saya akan masukin ke link deskripsi bener-bener kampret ya temen-temen ya sampai nunggu lama berjam-jam sampai saya nanyain ke eh sellernya sampai malu saya nanya nyata ada pencet-pencetan khusus untuk mengaktifkan Bluetooth Oke langsung aja lah ya tanpa bahasa-bahasa kita cek ketikkan nih bisa kalau bisa teman-teman lihat nih kita ngetik-ngetik lah tetek banget ya itu bisa semua ya tapi beberapa fitur enggak guna untuk tab ya mungkin ya kayak arrow itu enggak guna ya itu harus dalam mode desktop atau Samsung dex teman-teman yang saya suka itu dari sini itu ada rgb rgb nya teman-teman itu ada tujuh warna Hai dan itu klap klip 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 ya teman-teman ini mirip kali kayak rgb nya laptop Samsung eh Samsung ah tayuh lupa laptop ROG yaitu klap klipnya sama ya ini notalgia juga ya kalau yang punya laptop ROG teman-teman ini saya coba ke mode desktop ya teman-teman ya kita coba error nya aktif sehingga ya Ayo kita lihat YouTube untuk memastikan penggunaan keyboard itu lebih maksimal teman-teman Oke kita langsung ketik aja ya teman-teman kita coba tospet nyata jalannya Ayo kita ketik-ketik kita pilih arrow itu berhasil ya teman-teman kalau dalam mode desktop ya itu jalan bekerja ini tospet ini agak-agak set ya teman-temannya enggak seperti tospet keyboard ya keyboard dalam laptop yang lebih bagusan ini agak-agak keset mungkin agak low teman-teman agak low budget ternyata error nya berguna ya temen-temen ya ini temen saya ngapain nih ya menunjuk-nunjukin apa dia itu ya enggak gua aja lagi nyoba-nyoba RGB RGB bisa dicoba-coba temen-temen lah ada ponakan saya dateng tuh oke ini enggak saya potong nih ya apa adanya deh ya tuh ponakan melongo lagi ya oke oke udah kita coba RGB nya kita pasang club clip atau jah stand by nah seperti ini teman-teman plastiknya udah saya buka udah nggak kelihatan baru lagi udah pernah dipakai berarti ya ha 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 maaf sih oke oke ini seperti ini teman-teman kira-kira ya eh bagus kan kalau kalian mau mesen ada di link deskripsi ya teman-teman cus abis nonton ini langsung ke link deskripsi dan ini tampilan mewahnya ya nggak mewah-mewah banget ya backgroundnya kumo tapi lumayan lah dadah nah ty